Cukup jalan aja yang rusak, otak jepet jalan. Ratusan masa dari mahasiswa dan ormas dari aliansi masyarakat Merauke melakukan unjuk rasa di lingkaran Brawijaya, Merauke, Kamis 7 Oktober 2020. Unjuk rasa mahasiswa dalam rangka menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau yang bisa dikenal dengan nama Omnimbus Law. Ratusan masa ini menyampaikan orasinya dan akan melakukan lonmars ke kantor DPRD. Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia meminta adat perwakilan anggota DPRD Merauke yang menyuarakan aspirasi dari mahasiswa di mana masa meminta agar semua kepentingan rakyat yang tidak diakomodir oleh DPR harus ditinjau kembali. DPR harus meninjau kembali Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnimbus Law. DPR yang merupakan wakil rakyat harus mampu menyuarakan dan memperjuangkan hak rakyatnya. Saya ingin menyampaikan hari ini kehadiran kami mahasiswa dan pemuda Merauke di sini dalam satu aliansi yang namanya aliansi rakyat Merauke. Dan hari ini juga kami menyampaikan bahwa tempat ini adalah menjadi alam merah bagi kami karena kami merasa bahwa hari ini kepentingan-kepentingan rakyat yang tidak diakomodir di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengesahkan Undang-Undang Omnimbus Law yang konsepnya masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja sangat bertentangan dengan yang namanya kepedulian terhadap rakyat. Untuk itu, hari ini kami hadir di sini untuk memberikan peringatan keras kepada DPR selaku representasi daripada rakyat yang seharusnya menjadi tulang punggung kami yang seharusnya bisa menyampaikan aspirasi kami terhadap pemerintah tetapi malah menyusahkan kami dengan mengesahkan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, Ketua HMI Cabang Merauke melihat bahwa dalam pandemi COVID-19 DPR tidak memperhatikan rakyatnya dan DPR harus membawa semua aspirasi mahasiswa Merauke ke DPR RI sebagai wujud yang sama untuk memiliki Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnimbus Law dari hasil orasi tersebut kemudian dituangkan dalam petisi yang dibacakan yang menguat keju poin penolakan Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena Undang-Undang Cipta Kerja tidak pro terhadap rakyat kecil kami menuntut agar Presiden tidak menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja meminta agar dilaksanakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi melalui DPR Kabupaten Merauke agar mendesak DPR RI dengan mendengar aspirasi masyarakat untuk menolak RUU Cipta Kerja mengawal sebuah kebijakan DPR dan pemerintah kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada pelestarian lingkungan dan hak-hak pekerja kami melakukan pengawalan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja teman-teman media semua, kita tahu bahwa kita saat ini berada pada pandemi COVID-19 pandemi COVID-19 ini menjadi fokus semua daerah bahkan dunia hanya saja di tengah pandemi ini DPR lebih memintikan membahas Omnibus Law dibandingkan dengan menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 yang masih terus meningkat maunya kami adalah segera merevisi Undang-Undang Omnibus Law yang menggabungkan ketenaga kerjaan, agraria dan persoalannya ini yang kemudian itu menjadi konflik yang akan berpotensi menjadi benturan di masyarakat karena tidak sesuai dengan aspirasi rakyat sebelumnya aspirasi rakyat menolak hanya saja DPR memaksa untuk melanjutkan agenda menetapan Undang-Undang Omnibus Law Dewan Perwakilan Rakyat yang diwakili oleh Wakil Ketua I mengatakan akan memperjuangkan dan membawa aspirasi mahasiswa Meroke ke Jakarta untuk disampaikan langsung ke DPR RI DPR Meroke juga akan memberikan ruang dan waktu untuk mahasiswa Meroke melakukan audens dengan DPR untuk mencari solusi dan menyuarakan aspirasi rakyat tuntutan dari aksi demo ini ditanda tangani oleh perwakilan DPRD Kapaten Meroke nanti aspirasi kalian Ibu terima kemudian Ibu akan duduk bersama dengan Bapak Ibu anggota Dewan Ibu akan duduk bersama dengan Bapak Berda kemudian Ibu sebagai Wakil Ketua Satu dan juga nanti unsur pimpinan dan juga seluruh anggota Dewan kita akan berbicarakan ini kemudian kita akan lanjutkan aspirasi adik-adik ini kita akan konsultasi dan koordinasi dan tentunya menjadi corang bagi kalian semua bahwa ini perlu dipikirkan, ditinggalkan kembali, direview maunya kan begitu hidup baiklah selamat menikmati selamat menikmati